Tabu lalu, Hong Kong mengumumkan bantuan yang bernilai 290 juta dolar Hong Kong untuk membantu bisnis yang terkena dampak protes pro-demokrasi Occupy Central selama dua bulan. Sekretaris Keuangan John Sang berkata, bantuan ini termasuk biaya lisensi untuk 26.000 restoran dan operator outlet makanan lainnya, serta kegiatan untuk mempromosikan Hong Kong pada para investor dan turis. Pemerintah telah memperingatkan bahwa kota tersebut telah menjadikan stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama setelah demokrasi Occupy Central. Sang berkata, protes telah mempengaruhi beberapa industri, termasuk pariwisata, retail, dan transportasi. Menurutnya, penting untuk membangun ulang rasa percaya wisatawan dan investor internasional. Namun, legislator Albert Ho berkata, langkah-langkah untuk membantu bisnis yang terkena dampak protes tidak akan mengurangi ketegangan politik di sana. Saya pikir setiap usulan untuk mengkompensasi orang-orang bisnis yang terkena dampak dari gerakan Occupy, ya mungkin akan membantu sampai batas tertentu untuk meredakan keluhan orang-orang ini. Tetapi, tidak akan meredakan ketegangan masyarakat. Karena bagaimanapun, gerakan Occupy ini muncul dari aspirasi dan tuntutan kuat Hong Kong pada demokrasi. Peluhan ribu orang-orang bergabung dalam puncak protes yang memblokir beberapa jalan utama selama lebih dari dua bulan. Sang berkata, ekonomi sedang tumbuh 2,2% pada kuartal keempat tahun lalu, saat protes tersebut berlangsung.